Alhamdulillah surat undangan bantuan tambahan mulai diceta dan selamat surat undangan sudah dibagikan di daerah ini dan bisa diambil. Ada juga yang cair di KKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7. Salam sejahtera untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah surat undangan bantuan tambahan mulai diceta dan selamat surat undangan sudah dibagikan di daerah ini dan bisa diambil. Ada juga yang cair di KKS. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah surat undangan bantuan tambahan mulai diceta dan selamat. Surat undangan sudah dibagikan di daerah ini dan bisa diambil. Ada juga yang cair di KKS. Nah teman-teman semua Alhamdulillah ya Surat undangan untuk pengambilan bantuan tambahan PKH Murni dan juga untuk BPNT Plus sudah mulai dibagikan ya teman-teman semua. Bahkan ada juga KPM BPNT Murni juga sudah mendapatkan undangan dari pihak PT POS Indonesia ya. Namun untuk bantuan tambahan yaitu BLTL Nino hingga hari ini suratnya belum turun ya teman-teman semua. Jadi yang sekarang turun adalah surat untuk pengambilan dana PKH untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Juga bantuan PKH plus BPNT ya dengan alokasi sama yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Juga untuk KPM BPNT Murninya sama ya dengan periode Oktober, November, dan Desember. Sedangkan untuk ketiga bantuan tersebut tidak ada yang dibagikan bersamaan dengan BLTL Nino ya teman-teman semua. Kemungkinan untuk bantuan langsung tunai LNino ini dibagikan sendiri ya. Jadi khusus untuk pengambilannya sendiri ya teman-teman semua. Jadi pencairannya sama insyaallah melalui pihak PT POS Indonesia karena itu adalah hasil dari rapat Kementerian Sosial dengan para DPR Republik Indonesia bahwa benar memang sudah dinyatakan pencairannya melalui pihak PT POS Indonesia. Tinggal menunggu dipanya selesai ya atau penyusunan daftar nama yang akan menerima bantuan tersebut. Jadi yang penting sekarang bantuan regulernya dulu ya teman-teman semua yang cair untuk bantuan tambahan LNino pastinya teman-teman semua harus bersabar. Yang penting untuk bantuan regulernya baik itu PKH Murni, BPNT Plus, atau BPNT Murni sudah ada pencairan ya. Baik itu melalui PT POS Indonesia juga melalui KKS. Bagi yang belum cair dimohon bersabar selalu ya karena pastinya itu semua bertahap dan juga bertermil. Nah jadi tolong teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.